Alright, kita lihat ya guys ya, kalau misalnya kartu ginian ketemu Kimun kira-kira bagus atau enggak nih. Nah ini yang bikin penasaran nih. Oke, baru dibilang ketemu Kimun ini. Alright guys, bagaimana semuanya gue paham? Nah di video ini gue akan test drive dua macam nih guys, sekaligus. Yang pertama adalah kartu summer, yang kedua curse invitation card nih guys. Jadi kita lihat dua-duanya apakah worth it dikejar atau enggak nih. Dan kebetulan gue tuh mendapatkan summer itu dengan cukup harga murah. Jadi kalau misalnya kurang bagus, ya masih oke lah. Tapi untuk pendannya, gue dapetnya cukup mahal nih guys, 7.500. Alright, nah ini dia setnya summer gue. Gue pasangi titanium assault helm, terus gue pasangi spaceship drawing, curse rose invitation card pastinya, dan satu lagi studium gridfall nih guys. Nah ini set yang direkomendasi oleh GM untuk evo summer ini. Nah kalau misalnya dibilang GG atau enggak, kita harus test drive dulu nih guys. Dan sebelum kita test drive, kita lihat dulu skill summer seperti apa ya guys. Evo summer yang kita lihat, karena yang gue test drive itu adalah evo-nya doang, bukan legendary-nya. Jadi kita gaskan aja. Saat game dimulai 100% copy robot controller. Nah copy robot controller itu adalah pada saat kita mulai, kita bisa pilih 1 dari 3 skill kartu yang aktif nih guys. Jadi yang pertama adalah saat lawan Rai Landmark, 45% bangun tambahan Landmark. Kalau misalnya teman-teman up ke legendary-nya, mungkin bisa 50% bangun tambahan Landmark atau 55% nih. Kayaknya 50% ya. Terus 70% revive angel. Jika angel cardnya disobek nih guys. Wah ini mantep ya guys. Dan ini kayaknya pertama kali gue lihat ada skill aktif kayak gini nih guys. Oke, terus yang kedua saat lawan Rai Landmark, 45% bangun tambahan Landmark, ditambah dengan 60% defense kurung penjara dari lawan nih guys. Dan yang ketiga saat lawan Rai Landmark, 45% bangun tambahan Landmark, 60% defense efek berbahaya yang diberikan padaku 2 kali. Oh ada batasannya nih. Jadi hati-hati juga ya guys ya kalau misalnya kebanyakan atau keseringan lawan kayak kimun maju-mundur, maju-mundur. Pada akhirnya bisa jebol juga nih guys. Tapi ya 2 kali defense efek berbahaya sih ngaruh sih menurut gue sih guys. Oke, jadi kita bisa pilih 1 di antara 3 pada saat kita mulai turn. Dan kalau misalnya ketemu kimun pastinya kita pilih robot ketiga. Atau kalau misalnya teman-teman ketemu kartu bangkrut kayak Greta dan lainnya mungkin teman-teman bisa pilih semua robot yang ke 1 nih guys. Nah oke, langsung aja kita lanjut lagi. Jadi setiap charge daduku 40% charge super shield. Ya seperti biasanya ada super shield juga nih bagus. Dan ada bangun tambahan Landmark. Yang satu lagi adalah yang terakhir saat turn ku dimulai 50% langsung bangun Landmark dan pindah. Jadi ini ada grid fall-nya nih guys di awal-awal. Dan kita lihat skill keduanya nih saat tiba atau bangun Landmark ku 90% adakan Olympic tarik lawan jarak 4 blok depan belakang dan 50% peluang kurung penjara nih guys. Nah kalau misalnya teman-teman up ke legendary sih disini ditulis 90%. Nah untuk kebenarannya apakah yang legendary itu jadi 90% gue gak tau sih guys. Nah teman-teman yang tau teman-teman komen nih di kolom komentar apakah betul 90% kurung penjaranya nih untuk yang legendary. Langsung aja kita test drive ya guys daripada teman-teman bingung. Karena waktunya sudah malem jadinya udah gak ada champion lagi ini jam 12 malem. Jadi kita akan coba main di arena nih. Alright kita lihat ya guys ya. Kalau misalnya kartu ginian ketemu Kimun kira-kira bagus atau enggak nih. Nah ini yang bikin penasaran nih. Oke baru dibilang ketemu Kimun ini kostum atau legendary-nya aja nih. Gue masih belum paham kita masih belum tau ya kita lihat dulu. Oke ini cuma legendary Kimun doang dan ini set lawan kita. Ada limited edition black axe helm yang baru ya. Terus juga ada warp ship. Wow warp cruise ship ini guys. Dan ada sudim gridfall satu lagi diamond punch gun. Jadi kita lihat kita ketemu sultan dengan kartu gratisan. Nah kartu gratisan ini juga ada buffnya jadi teman-teman gak usah khawatir. Ada 80% fix multiplier-nya tagi tambah sewa 200% nih. Nah jadi kalau misalnya teman-teman bawa warp ship yang cruise yang tadi. Kalau teman-teman punya itu juga bagus karena gak perlu lagi teman-teman pake multiplier kunci-kuncian. Selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu ya mungkin teman-teman perlu pake spaceship sih. Karena gak ada kali-kalian ya atau setidaknya teman-teman perlu bawa yang ada ability UA-nya itu kunci multiplier. Nah lawan udah bangun landmark gitu banyak ya berarti kita pilih yang defense efek berbahaya aja kali ya. Biar sedikit lebih aman gitu loh. Dan gue jalan ke 2 nih. Jalan ke 2 tapi kurang posisinya kurang bagus ya guys ya. Karena udah dibangun landmark di bagian 10 nih guys. Gue sebetulnya kepingin sih jalan 12 kesini. Tapi ya nantinya kalau misalnya boncos atau nyasar ke area 10 alias landing control udah keburu bad mood duluan gitu loh guys. Kita tarik aja dulu ya guys ya. Karena ada skill Olympic-nya. Lawan masih ada defense yang cukup bagus dan banyak. Dan kita akan coba pindah ke area ku aja nih guys. Karena lawan ini belum ada atau gak ada kostumnya jadinya gue masih bisa meraja Lela nih guys. Masih bisa nyantai. Kita undang aja kali ya. Nah ini dia nih skill atau pendant baru gue ya guys. Dan masih belum bisa kita undang. Kita jalan 10 lagi. Oke masih bisa. Kita balik lagi ke area ku aja nih guys. Kita balik lagi. Kita akan tarik lagi. Kena gak nih? Masih aman loh. Nah kita undang lagi ya pake house party invitation nih guys. Alright. Kita undang dia. Apakah kena Roseland? Kena gak? Iya kena Roseland nih guys. Waduh Selling City langsung. Ada gridfall-nya. Kita langsung aja pindah ke sini aja deh. Mantap banget. Terus kita tarik lawan kita. Alamat kalah nih lawan kita ya guys ya. Yes menang ya guys ya. Ini karena jalan kedua nih. Jadi temen-temen harus perhatikan juga kalau misalnya jalan pertama belum tentu semudah itu ya guys ya. Kita akan coba main lagi ya guys. Ini cukup bagus ya. Roseland-nya ini mantep ya. Tapi kalau dibandingkan dengan skill dari Gaia itu beda ya guys. Ternyata beda. Gue pikir cukup sama tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi skill dari Landmark Roseland ini, Curse Rose ini sebetulnya cukup bagus. Tapi temen-temen untuk aktifin Curse Shield-nya itu harus ada panggil paksanya dulu nih. Nah kalau misalnya kagak ada panggil paksanya alias kagak nyala. Itu kalau lawan sampai di Landmark kita ya sama aja. Kagak ada bedanya apa-apa. Kecuali temen-temen ada skill Gaia ya. Gaia kostum ya menurut gue. Gaia kostum itu kalau misalnya lawan jatuh di area Gaia. Apapun tanpa dipanggil paksa udah langsung kena Curse Rose Land-nya nih guys. Jadi ini Curse Shield-nya maksudnya Curse Shield-nya ya. Bukan Rose Land. Curse Rose Land itu kan defense ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi langsung aja kita gaskan lagi. Lanjut lagi nih guys. Kita main di map Arena nih. Kebetulan juga lawan kalau ga salah tadi yang Kimon itu kagak bawa Tinju DPG ya. Jadinya gue masih aman nih guys. Oke kali ini ketemu kartu kayak gini. Kayak The Judge Anubis ya guys ya. Kalau The Judge Anubis-nya bawa Scarecrow. Ini gue akan pilih yang defense efek berbahaya. Tapi karena dia ga bawa Scarecrow. Gue akan pilih yang Revive Angel. Kita lihat ya Revive Angel-nya aktif ga sih? Dan sekarang gue jalan duluan nih. Oke kita jalan dulu ya. K.O.B. Original. Maksudnya apa nih K.O.B. Original. Yang asli katanya K.O.B-nya nih guys. Oke kita akan bangun dulu. Tapi sayang ga berhasil untuk bangun landmark. Gue jalan kedua. Dadu gue masih belum gue ganti ternyata nih guys. Gue akan jalan kelima ya. Untuk ciptaan satu landmark dulu. Tapi kalau misalnya gue ciptaan landmark. Gue bakalan ditarik-tarik nih guys. Gue kemendingan ke broadcast aja deh. Soalnya nanti kalau misalnya lawan ke landing control kan gue bahaya dong. Lawan bisa narik-narik gue terus nih. Pusing nantinya nih. Oke. Yaudah kita kesini aja. Kita mainnya disini aja nih guys. Kemungkinan sih lawan bisa bangun electronic display disini. Bagian area sini. Terus dia narik gue nih. Cuman kan dia udah kena potong dulu nih. Oke kali ini dia langsung ambil area gue. Waduh agresif sekali nih guys. Tujuannya pasti. Tujuannya adalah supaya dia bisa langsung sesegera mungkin untuk narik gue. Tapi sayang gue punya titanium assault helm nih guys. Otomatis dadunya jadi rusak. Jadi pecah. Jadi cuma bisa jalan dua kali deh. Sayang banget ya. Oke. Dia balik lagi. Masih bisa narik gue. Oke. Narik aja terus. Kebetulan gue juga kepengen coba untuk. Untuk ininya ya. Apa namanya. Sebentar. Sebentar. Sebentar kita ke lightning control dulu lah ya. Nanti waktunya habis nih guys. Oke. Kita ke lightning control. Kita tarik lawan kita dulu. Habis itu gue akan jalan kedua. Undang. Kita undang dia. Kena gak? Masih belum. Masih aman dia. Oke. Gue akan kesini lagi. Kita tarik lawan kita. Defense-nya sudah habis. Dan gue akan jalan kedua nih. Ini belum jalan nih gue nih. Baru awal-awal aja udah bisa nyerang terus-terusan nih guys. Gue akan pindah ke area ku lagi ya guys ya. Pindah ke area gue lagi. Terus gue akan tarik lagi nih. Supaya lawannya itu ketarik. Dan. Sesegera mungkin bangkrut. Oke. Dia udah kena. Kena kurung ya. Kita undang aja ya guys ya. Kita akan cobain lagi. Apakah efektif sekali atau enggak? Wah lumayan efektif loh guys. Udah berkali-kali dicoba. Dan. Kersit-nya aktif ya guys ya. Ini bikin lawan tuh ketar-ketir. Dan sekaligus dadu hancur. Udah kena kersit. Dadu hancur. Auto-kala ya guys ya. Landing control-nya udah jadi 40. Kali 40 ya guys ya. Jadinya kita akan main jauh aja kali ya. Gue akan ke 11. Kemungkinan besar lawan sih udah pasti kalah ini. Jadi kita. Kita kabur aja deh. Jauh-jauh aja. Kena. Apakah dia menyerah atau enggak? Oke dia nyerah ya. Pastinya nyerah sih guys. Kalau udah kena kersit seperti itu. Kersit-nya itu yang bikin. Bikin ngeri ya guys. Kita coba lihat dulu ya. Kersit-nya seperti apa sih. Kalau misalnya orang kena kersit itu ya. Kalau buat teman-teman yang belum tahu ya. Efek kersit pada lawan. Itu apa sih? Nah kalau misalnya lawan kena kersit nih ya. Area kosong. Dia jatuh di area kosong. Akan bangun landmark gue nih. Jadi landmark kita jadi dapat tambahan landmark. Terus kalau dia. Lompat ke area dia sendiri. Akan ubah ke pemilikan lawan selama 2 turn. Yaitu cat. Jadi ngecat guys. Jadi itu jadi landmark dia selama 2 turn. Jadi landmark gue juga. Nah kira-kira seperti itu kersitnya. Nah jadi itu kalau udah kena kersit. Apalagi di kombo dengan helm titanium. Wah itu sih udah. Udah abis lah. Udah pasti kalah sih lawannya ya guys ya. Oke jadi. Ya begini. Dia udah ada loh. Dia udah ada anti. Ada anti TTL-nya juga ya. Oh berarti emang bener ya. Paling bagus itu dipasangi Sudim Gridfall sih. Karena dengan Sudim Gridfall. Dia bisa nyerang berkali-kali. Itu doang sih. Oke jadi. Oke oke bentar bentar bentar. Sekarang kita akan coba kersitnya. Di legendary Cindy nih guys. Kita lihat ya. Legendary Cindy. Bagus atau enggak dipasangi kersit. Kayaknya sih lumayan bagus ya guys. Oke kita. Gue pakenya adalah ini semua setnya. Teman-teman bisa lihat. Kita coba ya. Bagus atau enggak untuk Cindy. Tapi dibandingkan Cindy sih. Masih lebih bagus. Yang baru ya. Yang Summer. Gue lebih suka sih. Nah. Ini bonus nih. Bonus stage ya guys ya. Tapi jangan. Jangan. Jangan remehkan juga. Kartu kayak gini ya guys ya. Kartu ini bisa TTL langsung loh guys. Kalau misalnya teman-teman tau caranya nih. Nah. Tapi harus pake yang. Jangan yang Lulubel. Yang Dark Lulubel ya. Itu lebih bagus sih guys. Itu. Kalau enggak salah gue bisa one turn deh. Kita bisa one turn dalam satu kali jalan. Tapi harus ada pendant yang tepat. Kira-kira seperti itu. Dan Lulubelnya masih jalan. Jalan double. Kita kemana? Ke landing control. Dia kemana nih? Kita lihat ya. Oke. Dia ke landing control. Ciptakan dulu satu landmark. Mantap. Black hole-nya dipasang di 12. Terus jalan ke 9. Oke. Semoga aja gridfall gue aktif. Tapi sayang gridfall gue enggak aktif nih guys. Gue akan coba nekat ke 12 ya. Semoga aja bisa dapet 12. Nah kan seperti yang gue bilang. Enggak dapet 12. Malah dapet 10. Otomatis. Langsung loan tiket. Kalah gue guys. Ternyata walaupun pake kartu yang ada kostumnya. Belum tentu bisa menang. Menghadapi kartu seperti Lulubel nih guys. Oke. Gue enggak bisa bangun. Jadinya gue akan jalan ke 11. Lewati start dulu ya. Tapi sayang masih belum bisa lewati start nih guys. Oke kita lihat sekarang Lulubelnya jalan. Jalan ke 11 Lulubelnya. Tapi sayang dia enggak jalan double. Tapi dia bisa milih tiket. Kalau gue sih pilih ke start ya guys ya. Karena ke start itu dia bisa nyiptain kayak semacam satelit gitu loh. Nah disini kan nyiptain satelit kan. Nyiptain enggak? Pokoknya di pojok-pojok lah nyiptain satelit gitu. Oke dia ciptain. Setelah dia ciptain satelit dia bisa langsung gridfall. Kira-kira seperti itu nih guys. Oke gue akan jalan ke 6. Semoga dia dapet double. Tapi sayang enggak dapet double. Uh 6-nya malah kesini. Salah ya guys ya. Harusnya jalan 7. Yaudah kita jalan. Kita lihat lagi. Ketemu Lulubel. Mengalami kesulitan. Mantap. Bagus Lulubelnya. Mantap sekali dia jalan lagi. Ke 12. Kenapa enggak jalan 2? Kenapa malah jalan 12? Soalnya kan ada ini ya. Bisa 3 TTL nih guys. Bisa ngeline. Tapi kita lihat dia jalan ke 10 lagi. Masuk penjara lagi. Tapi satelitnya aktif. Dia bisa gridfall lagi nih. Oh lempar dadu dan escape. Gue pikir gridfall. Oh dia pilih 2. Oke. Nah ini dia nih. Kesempatan gue untuk menang ya guys ya. Nah Lulubelnya batal menang deh. Lawan pindah sesuai dadu. Terus gue akan jalan ke 2 aja. Biar kasih dia aja deh. Kasih dia balik lagi ke landmarknya sendiri. Nah enggak apa-apa. Gue akan pindah ke area gue. Terus baru ada black hole. Black hole yang gue taruh disini. Gue akan jalan ke 2. Ini gue ada 3 kali jalan. Belum sih? Belum kan? Belum ya. Jadi gue masih bisa narik dia nih guys. Atau pindahin lawan sesuai dengan dadu loh. Ini kenapa kagak aktif terus sih? Black hole gue gak aktif guys. Jadinya ya gue gak bisa pindahin lawan kita ke black hole gue gitu loh. Nah yaudahlah gak apa-apa ya guys. Kita akan gridfall lagi kesini. Terus gue taruh black hole-nya mungkin disini. Kok gue gak bisa narik lawan kita sih? Gue akan jalan ke 3 deh. Kok gue gak bisa narik dia ya? Pindah ke area ku lagi. Kok boncos guys? Ini boncos ini. Lawan pindah. Kita akan jalan ke 4. Kayaknya bentrok gak sih? Oke. Kok invitation-nya gak aktif? Gak aktif nih guys. Nah gue akan ke broadcast kesini aja nih. Kayaknya lebih cocok kalau misalnya curse itu dipasang di summer ya. Dibandingkan dengan Cindy nih. Menurut temen-temen gimana nih? Temen-temen komen ya deh kolom komentar. Nah kali ini lawan kena lagi. Oh bisa pilih area. Oh iya gue lupa ya. Dia bawa ginian ya. Waduh black hole selain ini. Waduh kalau misalnya ada yang merah lebih bagus lagi. Presentasinya lebih tinggi. Tapi sayang dia gak punya yang merah. Ini cuma pake pendan gratisan sih guys. Tapi pendan gratisan yang menurut gue dulu itu cukup lumayan GG. Oke kali ini dia ciptakan landmark buat dia sendiri. Kita lihat jalan 9 ke snack bar ya. Kali 2 nih guys. Alright kali ini gue jalan nih. Ini kalau gue jalan 2 langsung masuk ke dalam men black hole lawan ya. Jadi gue gak bisa dong ya. Gue akan jalan 12 aja. Kalau gitu. Malah lari 9 nih dadunya ngacok banget ya. Kebetulan untung lawannya cuma lulubel. Kalau misalnya ketemu lawan yang GG sih. Udah wasalam nih Cindy. Cindy. Aduh dadunya kenapa ngacok mulu? Apa karena belum beli dadu baru? Ya gue lupa. Gue udah beli dadu sih. Cuman belum gue ganti. Lupa gue ganti. Gue udah jarang pake nih. Kartu Cindy ya guys. Masuk penjara. Tapi bisa keluar lagi dari penjara ya. Mantap ini. Ada satellite ya. Iya lho. Waduh. Waduh waduh waduh. Bahaya nih guys. Kita akan grid fall kesini dulu ya guys ya. Terus gue mungkin. Taruh black hole 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin di sebelah sini. Kita undang dia. Kali ini kena curse land. Iya. Eh curse land lagi. Kena curse seed. Kena dia curse seed ya guys. Gue akan jalan kedua deh. Semoga aja dapet 2. Nggak 4. Bagus. Dapet 2. Kita ambil alih dulu. Area lawan. Jadi gue lebih tenang sedikit. Terus gue akan taruh black hole-nya disini. Ini bisa pindah. Gue pindah kemana ya guys. Gue akan pindah kesini aja deh. Gue pindah kesini dulu deh. Oke. Gue akan jalan ke 7. Karena udah percuma sih lawan juga. Kayaknya pasti kalah nih guys. Ini hanya memperpanjang aja ya guys. Kita lihat black hole-nya. Gue akan taruh disini. Bisa pindah. Gue akan pindah kesini dulu. Supaya lawan kita jadi robot. Black hole-nya gue taruh. Ya boleh. Gue taruh disini. Lawan pindah lagi. Kita majuin aja. Selling city. Apakah dia menyerah? Menyerah nggak? Oke. Menyerah ya guys ya. Oke. Jadi kira-kira seperti ini gameplaynya. Untuk pendannya. Dan sekaligus kartunya nih guys. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman. Belum punya pendan yang bagus. Atau pendan HP yang bagus teman-teman. Belum punya. Saran gue sih teman-teman. Sebaiknya kejar. First Rose Invitation Kart ini nih guys. Alright. Jadi. Begini aja video gue kali ini. Buat teman-teman yang suka sama video ini. Teman-teman bisa berikan like, komen, dan share. Keseru media sosial teman-teman. Sehingga channel ini bisa berkembang. Karena lebih baik lagi guys. Oke guys. Jangan lupa juga. Teman-teman follow Instagram, TikTok, dan Facebook gue nih guys. Waduh. No! No! Terima kasih telah menonton